Belum guna merajut tali sirat rahmi dan kebersamaan serta keakrapan, PT. Mega Akbar Superindu berikan THR lebih awal dan menggelar buka bersama karyawan dengan jajaran direksi perusahaan. Buka bersama yang digelar di kantor Mega Scafling DPR Desa Pagar Wajo, Buduran Sidoarjo, memberikan semangat kepada seluruh karyawan untuk tetap semangat dan bangkit setelah badai pandemi COVID-19 dua tahun lalu. CEO PT. Mega Senova Erin mengatakan, buka bersama dengan jajaran direksi perusahaan serta karyawan ini, memang agenda tahunan yang membuat berbeda kali ini ialah memberikan semangat setelah dua tahun perusahaan dihantam pandemi COVID-19. Ia menambahkan bahwa tidak dapat dipungkiri bisnis jasa, keamanan, dan sebagainya yang digeluti oleh PT. Mega menjadi salah satu sektor yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Di samping pendirinya, Haidar Asegaf yang tak lain suaminya sendiri tutup usia. Selain berbagi perusahaan, ini sengaja memberikan THR lebih awal agar para karyawan bisa mudik lebih awal. Pemberian THR lebih awal kepada karyawan yang diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para karyawan. Bersama dengan para Mewes, sebenarnya ada kegiatan penting agender penting setiap tahun, setiap tahun, dan kebetulan hari ini sekaligus sudah mendekati hari maya ini dari para, dan sekaligus review pekerjaan mereka selama beberapa satu semester ini, dan mereka juga acara buka bersama ini. Ada pesan yang disampaikan ke seluruh karyawan, khususnya bulan Ramadhan? Khususnya di bulan Ramadhan untuk tahun ini, terus terang setelah sepeninggalan. Al-Makum, Pak Ijar, kita mengalami beberapa badai mengambil berkesunami yang berkaitan dengan pandemi dan lain-lain. Nova berharap berkah puasa dapat dirasakan oleh semua. Silaturahmi terus terjalin dan menjadi pemuka jalan bagi terbentuknya kolaborasi para karyawan dan jajaran direksi perusahaan ke depannya.